Ya pemirsa pisau dan golok yang tajam jadi salah satu syarat utama saat menyembelihan hewan kurban di Tegal, Jawa Tengah mulai dari panitia hingga warga sekitar mendatangi jasa asah pisau dan golok untuk menajamkan pisau mereka. Jasa asah dan servis pisau di desa Karanganyar, Tegal, Jawa Tengah kebanjiran berkah Idul Adha. Beberapa hari jelang hari raya kurban mulai dari panitia hingga warga berdatangan untuk mengasah pisau hingga golok yang digunakan untuk menyembeli hewan kurban. Pada tahun ini juru asah mendapat pesanan bahkan hingga 600 pisau dan golok. Tahun kemarin itu kita untuk servis dan asah itu sampai kurang lebih 400 bilah. Untuk tahun ini kalau dari data itu lebih dari 600 bilah yang sudah kita asah dan ini masih ada yang belum selesai, masih banyak. Mudah-mudahan nanti sebelum Idul Adha bisa selesai semuanya. Punya mahasiswa dan tim jagal, punya juru sembelih, pesat-pesat, KGI yang mengasah di sini. Iya, biasanya memang untuk event-event tertentu khususnya penyembelihan, saya biasa untuk mengasah untuk menjaga ketajaman pisau sembelih. Tarif asah pisau dikenakan 2.000 rupiah per sentimeter. Namun saat menjelang Idul Adha, harga asah dan servis pisau turun menjadi 1.000 rupiah per sentimeter. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!